Dan hari ini sudah hampir 3 minggu saya belajar tiup sofa Dan Tuhan mengizinkan saya untuk tiup sofa setiap pagi Sama ada di kawasan bawah sana ataupun di kawasan sini Pertama kali saya tiup sofa, saya takut saya mau naik sini Dan Tuhan bagi peluang saya untuk tidur satu malam di sini Di bilik Paulus sana Saya tidur di sana Saya mau ceritakan pengalaman saya Bila saya ambil waktu dengan Tuhan Berdoa dan bersyukur meluahkan isi hati saya Dalam penglihatan berdoa saya itu saya nampak ada satu bayangan putih Tapi bukan Tuhan Yesus Saya coba untuk menggambarkan muka Tuhan Yesus Tetapi tidak boleh Muka dia sangat buruk Dan saya abaikan itu Dan saya lihat di kawasan ini penuh dengan akar-akar kejahatan Dan Tuhan melindungi saya dengan menghantar malaikat tertentu Untuk berada di sini Dan saya tidak takut Walaupun secara manusia itu takut Tapi roh saya, saya yakini satu firman Tuhan Roh yang ada di dalam kamu lebih besar Yes, haleluya, amin Pada ketika saya naik di sini Setiap langsung